Untuk tetap menjaga sebaik-baiknya protokol kesehatan, tim dari wisata Ramadhan ditempat di halaman Gorsigiri, Samarinda, ratusan warga memadati stand makanan wisata pasar Ramadhan yang menjual berbagai macam makanan untuk berbuka puasa. Mulai dari mihun, goreng tempe, risoles, ayam bakar, dan aneka minum es buah. Namun makanan tradisional khas seperti kue hamparan tatak dan kue bingka menjadi makanan yang sangat diburu warga Samarinda. Kue hamparan tatak misalnya, kue dengan bahan dasar tepung beras dan juga ketan ini dikenal memiliki beragam rasa, dari rasa pisang, coklat, hingga pandan wangi. Tak heran, hamparan tatak ini sangat disukai warga untuk dijadikan makanan berbuka puasa. Salah satu stand makan hamparan tatak milik keluarga Haji Tamrin ini cukup ramai dikunjungi. Menurutnya, resep hamparan tatak buatannya sudah mempertahankan resep sejak turun temurun. Dalam sehari, dirinya bisa menjual 20 loyang. Banyak bermacam kue. Apa aja? Amparan tatak, sari penganten, sanghai, tapi susu, bingka kentang. Nah, bisa diceritakan gak sedikit tentang kue tradisional ini memang dibuatnya seperti apa? Dan kapan sih memang, kalau ada sejarahnya, kalau bisa ditahu tentang kue tradisional ini? Dari K.I. Berapa satu porsinya? Satu, ketemunya 20. Oh, betul. Ini dibuat sendiri atau keluarga yang buat? Atau memang ini turunan? Gabungan keluarga. Oh, jadi memang dari dulu keluarga Haji Tamrin ini produksi ini ya? Iya. Ini produksi rumahan? Iya, di rumah. Oh, gitu. Sehari bisa buat berapa, Pak? Sehari bisa 200 loyang. Kalau di bulan suci ini, penjualan banyak gak, Pak? Banyak. Selain makanan tradisional Amparan Tatak, ada juga makanan tradisional khas Kalimantan lainnya yang sangat dinantikan warga Samarinda, yaitu kue bingka. Kue bingka merupakan kue khas dari suku Banjar. Kue satu ini biasa disajikan saat perayaan tradisional adat, upacara pernikahan, dan lainnya. Kue ini bertektur lembut dengan rasa manis legit, membuatnya menjadi favorit apalagi dimakan saat berbuka puasa. Banyak sih, 10 bungkusan ada, itu per bungkus itu adonannya. Kadang 300 biji lebih. Kalau memang ini dari banjar atau seperti apa sih, kalau sejarahnya bisa dikulik dikit? Dari banjar emang sih. Apa yang paling banyak yang disukai masyarakat Samarinda khususnya? Bingka gula merah, bingka pisang. Pembuatannya pun cukup mudah. Adonan yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam loyang di atas kompor. Kemudian setelah masak, adonan ditambah berbagai macam topping seperti santan, pisang, gula merah, dan juga kentang. Setiap hari, pedagang ini bisa menghabiskan 20 bungkus loyang. Ya ada sampah lembut ya. Oh gitu. Bingka sampah lembut ya. Oh gitu. Tapi memang kalau ibu setiap kali buka puasa, carinya pasti bingka banjar ini ibu ya? Iya. Rasanya seperti apa sih ibu? Kalau bisa di... Biasanya, kuri kan itu cuma pakai santan. Oh gitu. Baru ada beberapa macam. Rasa kan ada pisang, ada gula merah biasanya. Ini juga disuka sama anak-anak di rumah gitu ibu ya? Iya. Jika sedang berada di Samarinda, tak ada salahnya mencicipi kuliner khas Kalimantan ini.